I'm okay, I'm fine, Kincana, Kincana, Teng, Neng, 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 Kumanahan rasa sakit, Rasa sakit, few moments later. Diceritakan, Ladana adalah seorang anak petani dari Tanah Toraja. Ia dikenal sebagai anak yang pandai dan cerdik. Sayang, kecerdikannya itu kerap digunakan untuk menipu dan memperdayai orang. Tak jarang kecerdikan dan kepandaian yang dimilikinya berbuah kelicikan. Pada suatu hari, Ladana bersama seorang kawannya diundang untuk menghadiri upacara dan pemakaman. Sebagaimana diketahui bahwa pesta upacara kematian di Toraja begitu meriah. Umumnya, pemilik acara akan menyembelih kerbau-kerbau untuk dimakan dan dibagikan kepada tamu. Sudah menjadi kebiasaan di Tanah Toraja. Setiap tamu akan mendapatkan daging kerbau yang telah dikorbankan. Kala itu, Ladana mendapatkan jatah bagian kaki belakang kerbau. Sementara temannya mendapatkan hampir seluruh bagian kerbau kecuali kakinya. Hal ini memunculkan kecamburuan di dalam hati Ladana. Ia kemudian berpikir bagaimana caranya mendapatkan bagian yang lebih banyak dari temannya itu. Tak disangka, Ladana meminta kepada temannya untuk menggabungkan seluruh jatah bagian kerbau mereka. Ia berpendapat bahwa daging kerbau yang sudah terkumpul ini selanjutnya bisa diturkarkan dengan kerbau yang masih hidup. Kerbau tersebut nantinya akan dipelihara hingga gemuk, lalu disembelih dan dimakan bersama-sama. Temannya pun setuju. Beruntungnya mereka, usulan itu kemudian diterima oleh si pemilik hajat. Mereka akhirnya mendapatkan seekor kerbau hidup yang masih kurus. Kerbau itu kemudian dipelihara di rumah temannya. Ladana dan temannya memberi makan kerbau itu dan berharap agar cepat gemuk. Seminggu setelahnya, Ladana mulai tak sabar untuk menunggu kerbaunya menjadi gemuk. Ia pun mendatangi rumah kawannya dan meminta agar kerbau itu segera disembelih. Mari kita potong hewan ini. Saya sudah ingin memakan dagingnya, kata Ladana. Tunggulah sampai hewan itu agak gemuk. Jawab temannya. Rumah temannya. Lagi-lagi ia meminta kerbau itu untuk dipotong. Kali ini, kawannya sudah kehilangan kesabarannya. Dengan marah, ia pun berkata, Kenapa kamu tidak ambil saja kerbau ini sekalian? Dan jangan datang lagi untuk mengganggu saya. Akhirnya, Ladana pun pulang dengan gembiranya sambil membawa saya ekor kerbau gemuk.